Menentu idaman orang tua lo kayak gimana sih? Menentu idaman? Nama aku Layalian Rosalma Biasa dipanggil ayah Umurnya 22 tahun Sekarang kesibukan aku sambil kuliah Sambil aku siaran Dan juga ya kerjaan freelance lainnya lah Terakhir kapan berhubungan sama Ya punya relationship sama cowok terakhir? Kalau yang officially September kemarin Aku putus setelah 3 tahun berpacaran Wuhuuu Sorakin mantan aku Uhhh Pernah kejadian, dijanjiin sesuatu, dijanji manis tapi ternyata... Iya, namanya orang lagi bahagia, makanya kenapa kalo orang lagi bahagia ga boleh meneran janji ya? Karena takutnya tidak ditepati, pasti ada Yang lain yang kayak cari dari seorang pelaki? Sebenernya kalo yang wajib banget, yang langsung keliatan banget Dan aku bisa langsung ini ga itu, ya gitu Adalah tinggi badan Tinggi badan Mohon maaf nih ya, aku kan gongsor Tapi kalo itu kan kriteria dari ayahnya nih Kalo dari orang tua, mamah deh Standar sih ya, orang tua, apalagi bunda gitu, pasti yang pertama keluar adalah Yang penting agamanya Yang penting ibadahnya Tapi kan kalo ga good looking ga mau kan bun Gitu Orang tua suka kayak gitu deh Oke, kalo gitu kita pastikan seada langsung ya Langsung ya Boleh Boleh, kita telepon ya Kita telepon Halo, om salam bu bun Ini kan aku lagi bikin video Terus Pertanyaannya tuh Ada pertanyaan mengenai mantu dari sudut pandang bunda Jadi mohon dijawab sejujur-jujurnya Dan sefrontal-frontalnya ya bun Bun, aku nih kalo misalnya punya pasangan Umurnya harus berapa atau maksimal beda berapa tahun gitu? Ada kan sekarang 22 tahun ya 22 tahun Yang paling muda ya 20 Yang Ya 25 25, oke Jadi... Paling muda, tapi kalo paling tua sih Jangan sampai 30 gitu ya Oh kenapa? Yang paling tua sih sekitar 27 lah Oke, oke Bunda mau aku sama pramugara Pandai besi Desainer grafis Pegawai pemerintahan Atau pengusaha kedai kopi? Boleh mau pramugara Iya, aku pengen pemerintahan Oh, pegawai pemerintahan Oke, sukunya apa? Bukan kaki ya Sebetulnya sih, sebetulnya ya Kalo untuk suku sih apa aja Kecuali jangan Yang istilahnya beda keyakinan Suku mah bebas lah Boleh ga bule? Boleh juga, yang penting mah Keyakinannya sama Muslim gitu Bukan muslim karena dadakan ya Iya, iya, iya Soalnya kemarin masih beda agama ya bun Ya, lupa Iya, siap, siap Menurut bunda nih ya Cowok yang suka anak kecil itu bagus ga? Terus alasannya kenapa? Iya, dia seneng anak kecil Ya pasti lah dia Kalo dia seneng anak kecil Nanti kalo dia punya anak Dia akan lebih seneng lagi Anaknya sendiri kan? Oke, berarti bagus ya? Otomatis dia lebih seneng Mempunyai keluarga yang punya anak banyak Biasanya begitu Oh, oke Bikin kesebelasan nih Anak aku sebelas Siap Lebih baik Suami aku nanti ya Calon mantu bunda Kaya Tapi selalu sibuk Atau sederhana Tapi selalu ada waktu? Sederhana Tapi punya waktu Oke Sederhana Kalo kekayaan lah Bisa dicari dong Oh, oke Waktu tuh ga bisa ya? Betul Betul Oke Kalo nanti aku nikah Baiknya nikah secara adat Atau modern? Bunda sih pengennya karena ade tuh ya Anak perempuan satu-satunya Dan terakhir Bunda sih pengennya adat gitu Nah gitu Oke Kalo modern tuh kayak gimana ya? Kita datang ke pesta Terus ga ada istilahnya Ga ada apa ya? Ga ada sedih-sedihnya banget gitu Jadi happy way Dari pertama sampe akhir Jadi kayaknya kurang hikmah gitu lah Mau sedih mah ke kajian bun Hahaha Kurang hikmat gitu ya Terus Kalo misalnya aku udah nikah nih ya Bunda Baiknya aku kerja Atau fokus ngerusin rumah tangga? Ya aku sih pengennya kamu kerja Karena ini nih Kita kan ga tau nih Pepatahnya nanti disampaikan dirumah aja bun Jawab aja ini mas sekarang ya Nanti itu belakangan urusan aku sama Bunda Gak apa-apa Kalo udah nikah nanti Baiknya aku tinggal bareng Bunda Bareng orang tua Atau tinggal sendiri? Kayaknya tinggal sendiri deh Oke Bunda jangan ikut ke rumah aku ya Awas loh Hahaha Kalo aku udah berumah tangga Mending punya mobil bagus Tapi ngontrak rumah Atau punya rumah sendiri Tapi pake motor Rumah dong Rumah dong Tapi pake motor bun Gak apa-apa ya Gak masalah Karena Bunda juga Karena Bunda juga dulu pertama kali punya rumah doang Dan punya motor aja Oke Dan selanjutnya menurut Bunda nih ya Lebih baik cowoknya mapan dulu baru nikah Atau mending nikah dulu baru mapan Mapan dulu lah Mapan dulu lah Bener banget anaknya susah Oke Bukan harus dia Wah dia punya mobil dua Dia punya rumah tua Nggak begitu Mapan itu punya pekerjaan yang betul-betul Pekerjaan yang dia tetap Dan gajinya cukup Untuk dia punya keluarga Punya anak Dan punya masa depan Kan anak juga harus sekolah Dan dia tidak punya utang ya Jadi jangan yang punya kreditnya banyak ya Bunda ya Ya jangan Jangan punya kredit Apalagi kartu kredit itu semuanya Buang aja Oke Tenang Oke Itu gitu Wah ribanya gila-gilaan Jangan Setelah nikah nih Baiknya aku langsung punya anak Atau pacaran dulu gitu Kalo kita dikasihnya sekarang ya Udah aja Jadi kalo Menurut Bunda Langsung punya anak nggak apa-apa? Nggak apa-apa Itu mah rezeki Itu mah rezeki yang tidak boleh kita tampilkan Itu semua dari Allah Menurut Bunda nih Lebih baik Mencintai Atau dicintai Gini ya Kalo menurut Bunda Lebih mendingannya Dicintai Dicintai oke Alasannya kalo Si cowok itu tidak mencintai kita Dah bisa semena-mena lah Dah kita mah nggak cinta sama si cewek itu Sok Mau nggak? Ya nggak mau atuh Berarti Itu namanya Bertepuk sebelah tangan mah Tidak enak Oke oke Nanti kalo misalnya aku nikah Terus aku punya anak Bunda pengennya Bunda dapet cucu berapa dari aku? Kalo Kalo boleh milih Si pengennya si empat Bun Bunda mau biayain Semua lahiran aku Ya nggak Itu mah suaminya Atau Cuman aku Nah kalo misalnya nih Bunda Dalam waktu dekat ini Ada yang ngelamar aku Gimana Bunda? Nggak apa-apa Tapi selesaikan dulu kuliah kamu Kena lagi gue Oke Sampai selesain tahun Iya 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 oke oke Nama Radit Tia Mahardika dipanggilnya Radit Umur 26 Pekerjaan Sekarang lagi pengen Ngelimpis ke arah blacksmith artis Yang gampang dikenal apa ya? Oh Pandai Besi Pandai Besi Oke nama Aku Masa Erega Umur 24 Tahun Pekerjaan Adalah di pemerintahan Gitu Namun saya Sunu Hutomo Majid Biasanya dipanggil Sunu Kompetensi saya jadi Fight Attendant di Salah satu Pelat Merah Di Indonesia Gue Al Yaser Gue biasa dipanggil Yaser Atau Al Bebas Enaknya mana sih Sekarang sih Umur 28 Sibuknya lagi usaha Buka warung Panggilannya Fajar Pekerjaan Sebagai Juru Edit Foto Pas Foto Kebutuhan KTP Identitas Dan Biodata Lainnya Empat kali dua berapa pak? Eee Saya mikir loh ini Dulu 8 8 nih Padahal gue itu Bapak dan Ibu yang terhormat Karena keadaan cuaca Silahkan duduk dan Kenakan sabuk pengaman anda Untuk sementara Tidak menggunakan kamar kecil Sampai lampu Tanda-kenakan sabuk pengaman Dipadamkan Terima kasih Woii Cakep 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 Berapa kali lo menjalin hubungan? SMA sekali Kuliah sekali Jadi dua kali ya? Bohong Ciri 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 Yang kebetulan pacaran itu Empat kali Sedikit soalnya Lima Berarti bener total Kurang lebihnya ada sekitar Dua Satu, dua, tiga, empat Empat? Iya Satu sampai sepuluh Seberapa ingin lo menikah? Sekarang Tujuh kali Satu sampai sepuluh Lima sih gue neta Lima Kenapa tuh lima? Belum Belum Apa ya? Buat sekarang Lima Lima Apa yang bikin itu jadi lima Dan apa yang bikin itu kurang lima poin lagi Untuk sempurna Untuk saat ini Ini saya belum merasa saya layak untuk Apa ya? Ehm Masa depan itu masih panjang gitu buat saya Saya pengen nyobain beberapa hal yang saya belum coba Ya sepuluh ya Sepuluh? Ya kurang lebih tujuh Sebelas Sebelas Di atas lu asli suku mana Dan harus sesuku apa ga nanti nikah sama si Reb? Gue suku Sunda suku ga sih? Iya Gue suku Sunda Kalau masalah pasangan gue rasanya apa bebas lah Bebas Bebas Campur-campur Tapi anggap aja di jawa lah Untuk nikah sama siapa aja Bisa asalkan cocok ga salah sih Suku yang saya miliki mungkin ya Adalah suku Sunda Oh suku mayat Suku Sunda Suku mayat kurang lah Kurang lucu Oke berarti kalau bikin pasangan harus sama dengan suku Sunda? Ehm Engga harus Sudah sih Sudah sih Ada di turunan musir juga Wah Kalau bisa jangan sama ya Jangan sama ya Tolongin Saya itu asli suku Suku Jawa Gimana? Ehm Solo Dan ga masalah Kalau yang selanjutnya Agama lu apa dan Harus seagama apa engga Boleh kita jauh dulu Saya ga mau jawab agama Eh kalau secara KTP itu saya Kristen Buat kami ga penting sih Bahkan mentoleransi Pun itu dirasain sama keluarga kecil saya Hmm Jadi maksudnya Almarhum bapak saya Itu tuh Nikah sama ibu saya juga beda agama Harus yang seagama Muslim Muslim Agama gua islam Ehm Harus seagama atau engga Untuk apa dulu nih Untuk nikah Berarti ngga Bu main bebenan Nika dong Kalo untuk nikah sih Kalo bisa Seagama Kalo ga bisa yaudah Engga bebas Mau seagama Mau Engga punya agama Heheheheh Intinya saya percaya penuh Kepada Tuhan saya Begitupun nantinya Yang akan menjadi pasangan saya Oke Berarti bebas Engga bebas Itu ayam geprek Engga bebas Agama islam Alhamdulillah Kalo Istri ya harus Seberapa deket Atau sukanya Lu Sama anak kecil Kalo di bawah 2 tahun Gue seneng banget Tapi dari 2 tahun Sampai umur 5 Aduh malas gue Kenapa tuh? Hebet Bandel banget kan Lagi-lagi kan Lagi Repot aja gitu Kayaknya Teriak-teriak Nangis ngejelas Kalo Di bawah 2 tahun kan Nangis lucu ya Iya Gitu Udah gak lucu Udah mau matahari Gitu 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 Apalagi bentuknya gitu Yang secara visual tuh Gendut Bulet Wawdah itu Kalo bisa dia kecil turun Kecil baru sih Di kerjaan saya tuh Sangat Sering bertemu anak kecil Dan kita harus Menyayangi mereka lah Jadi ya Pasti Anak kecil Udah Biasalah Saya tidak suka Sebenarnya Riwi gandeng Ada ratenya gak ini Satu sampai sepuluh Boleh Boleh Lima sih Fifty-fifty Tapi salah seles jeli Aduh Gila ya Gak terlalu suka deh Pilih Kaya tapi gak ada waktu buat keluarga Atau sederhana tapi banyak Tapi punya banyak waktu buat keluarga Kenapa Sederhana Tapi punya banyak waktu buat keluarga Kenapa Karena keluarga itu Nomor satu buat saya Jadi Apapun harus Gue lakukan buat Keluarga gue Karena nomor dua Kenapa gue Tordong Sederhana tuh berarti cukup ya Iya Waktunya agak terus gitu Buat keluarga Sederhana tapi ada waktu Sederhana lo Kenapa tuh Iya Momen gak akan bisa lo beli Gimana Oh my god Lu ketika nikah Milih nikah secara adat Atau modern aja Secara adat sih Kayaknya lebih asik aja gitu Soalnya Sama-sama Jawa Nanti misalnya Jadi lebih Hikmat gitu Oh ini tema dalam pernikahan Yes Nah dan tadi nyerang apa pak? Saya belum begitu mengerti Dengan nikah Dengan adat Set Jelas tidak akan adat-adatan Disana Sesimpel mungkin Gak usah pake dress Jelas Gak usah pake kemeja Jelas segala macem Yang emang kita nyaman aja Terus Secara legalitas Di negaranya Itu boleh sah gitu Jadi Kalo gue sih pinginnya Casual ya Casual Gak usah ribet-ribet amat Kayak misalkan Di outdoor gitu Pake sneakers Pake sneakers Nyantai Nikahan modern Kenapa? Selainnya Istrinya nanti Boleh jadi wanita karir gak? Atau disuruh fokus untuk Kurus keluar gak? Karir 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 Karir? Jelas Harus karir pokoknya Gak mau tau Gak mau tau Pokoknya harus karir aja Dari saat ini Lagi jadi isu banget nih Di tongkorongan gua Gimana? Tongkorongan lu bilang gimana? Gimana sih? Wanita karir sih Kasian dirumah mulu Saya memperbolehkan Istri saya untuk Bekerja Harus karir Harus karir Dan fokus ngurus keluarga Kalo Belum punya rumah Pilih tinggal bareng orang tua Atau mangsa yang mangkeran? Bakal Tinggalnya di rumah saya dulu sih Maksudnya Pun itu Rumah udah yang ada yang ninggalin Terus saya harus pindah buat apa? Mending pake rumah sama apa aja Maksain ngontra Karena apa? Karena dalam satu atap Harus ada satu kepala keluarga Sementar kalo ada dua keluarga Berarti Ntar gue Kalah sama bokapnya Gue gak bisa Gue pengen dirumah tunggu Ya gue bebas Ini rumah gue Walaupun itu ngontra Ngontra Gila Gak enak cuy Gak enak cuy Kalo ada orang tua cuy Gak enak apanya tuh? Gak enak cuy Coba matras sih Ya Kita gak selamanya Hidup dibawah ketek orang tua Ya gak sih? Saya lebih suka tinggal dengan orang tua ya Gak enak cuy Gak enak cuy Bisa prediksi gitu menurut gue ya Tapi kalo nikah kan Kalo gue kan Yakin ya Gue punya agama Di luar agama gue Ya lu nikah aja dulu Itu maksudnya itu ibadah Kalo mapan ya bisa bareng bareng Menurut gue Kalo misalnya mapan dulu Mapannya kapan? Pertanyaannya Mapan itu segimana? Itu kan Orang beda beda Ngeliat mapan itu segimana Mapan dulu baru nikah Mapan dulu baru nikah Kenapa? Mau dikasih makan apa itu anak cuy Gak Mapan dulu cuy Gue sih mikirnya gitu ya Mapan dulu baru nikah Kenapa? Ya kasian aja pasangan gue Nanti pusing kayak Ngerti gak sih? Gak Gue juga bingung Mapan dulu Mapan dulu baru nikah Mapan dulu baru nikah Abis nikah Pilih langsung punya anak Atau nikmatiin waktu berdua dulu Berdua dulu lah Nah habiskan honeymoon yang indah Berdua Bersalam Bersalamnya ke kamera cuma belakang Pinginnya sih Kayak Nikmatin dulu gitu Tapi kalo misalkan setahun Atau dibawah setahun Ternyata udah punya anak Ya gimana lagi Gak bisa noloknya Masalah dulu ya Biasanya ngapain untuk? Pacaran Kan udah nikah lo bebas ya Iya Emang kalo belum nikah Biasanya pacaran ngapain? Makan Makan Secara akalisis Nikmatin berdua dulu Dua-duanya bermasalah Jadi saya lebih memilih untuk Berlajang Langsung aja Kalo emang dikasih cepet juga Langsung 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 Percaya kalo dua anak cukup Atau lo pengen lebih Dari dua anak? Atau bahkan satu Atau gak punya anak? Minimal satu Maksimal Satu atau dua mungkin Satu atau dua Jadi tiga tuh Kayaknya gak dua Tiga enggak lah Dua berarti ya? Dua cukup Dua sih Dua anak cukup? Banyak-banyak itu pusing kali Di rumah Satu anak cowok Itu harapan banyak sih Masalah Kenapa gak siapa itu? Karena pewaris Dalam islam itu Paling tinggi kan Cowok anak satu Mantap Sebisa mungkin saya Melebihi dari Keluarganya Gen Halilitar ya Kalo bisa sih Empat atau lima ya Biar rame gitu Biar rame Dua sepi Sepi gitu Sepi kayaknya Rumah gitu kan Selanjutnya Mencintai atau dicintai? Mencintai atau dicintai? Dicintai Dicintai Kenapa? Kalo Mencintai kan Risiko sakit hatinya biaya gede Dicintai Mencintai Apa? Dicintai Seluruh-seluruhnya Lu bilang dicintai Atau mencintai Mencintai Dicintai 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 Kenapa? Karena saya senang Mencintai seseorang Dua-duanya itu harus Berarti kan Karena ternyataan ada yang Kita harus bersikap Akhirin emang Dua yang mencintai Nah Nah bersikap segala macem Nah itu tuh bersikap kan Soal dominasi Dan tidak didominasi kan Nah kalo Ngomongnya Mencintai dan dicintai Itu bukan pilihan Ibu Bapak Kalo jodoh nih pak Insya Allah aman lah pok Aman-aman saja sama saya aman Suganya jodoh Ting Jadi selamat buat Ayah sama Suno Yang ternyata ketika kita lihat nih Dicocokologi nih Yang paling cocok adalah Suno Sesuai perspektif Menantu indaman Dari bundanya Ayah Gak tau nih kayaknya Kedepannya bakal gimana Menurut Sobat Bumi gimana? Apakah kita harus hadirkan Suno dengan Ayah? TICTOK DANGS Saya senang dengan video-video TIKTOK DANCE Diperlakukan oleh kaum Hawaii Hahaha Jadi dia harus bisa TICTOK Bisa bayang TIKTOK Oktol yang gini gini Hahaha Dan gitu Ting Sampai jumpa lagi.